Densus 88 menyebut terdapat tiga senjata lain yang ditemukan di rumah tersangka teroris yang nekat menerobos istana negara pada selasa lalu. Senjata tersebut didapatkan tersangka dari pamannya secara diam-diam sehari sebelum melakukan aksi teror. Terungkap pidetita tersangka teroris yang nekat menerobos masuk istana ke Presiden Jakarta pada selasa 25 Oktober lalu adalah wanita dengan nama Siti Elina berusia 24 tahun dan bertepat tinggal di Jalan Kampung Mangga, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Dalam konferensi versi yang digelar di Gedung Direkturat Resese Kriminal Umum Polda Metro Jaya Rabu kemarin, Kepala Bagian Bantuan Bob Rasional Testemen khusus Densus 88 Kombes Aswin Siregal menyebut telah ditemukan tiga senjata lainnya di kediaman tersangka. Dengan demikian ada empat senjata yang diamankan pihaknya. Aswin mengatakan senjata tersebut diambil secara diam-diam oleh yang bersangkutan dari pamannya sehari sebelum menerobos istana negara. Ada beberapa senjata lain ya, ada air gun dan ada senjata tajam yang berbentuk pistol di kediaman yang bersangkutan. Semuanya sudah diamankan. Pihak Densus akan terus terlibat dalam penanganan perkara ini, sambil kita akan mendalami untuk melihat sangkaan atau dugaan kelompok teror mana yang terkait dengan yang bersangkutan. Selain empat senjata, turut diamankan pada bukti lainnya, mulai dari tas hitam, kitab suci, hingga magazin atau pelurus senjata api. Dari kasus tersebut tersangka, Siti Erina dijerat sanksi pidana terhadap kepemilikan senjata api ilegal yang tertuang dalam Undang-Undang Darurat No.12 tahun 1951, serta dijerat pasal 335 KUHP. Terima kasih telah menonton!